Halo, nama saya Aris, hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana mengurangi fungsi network seperti mengurangi aplikasi di sistem komputing. Ini adalah topologi saya, saya akan menggunakan mesin host saya sebagai lingkungan pembangunan, dan saya akan menggunakan VM untuk lingkungan pembangunan, di mana pengurangi dan host juga di dalam. Kemudian saya akan menggunakan beberapa penggunaan berbeda dengan aplikasi yang sama untuk fungsi nombor seperti L2 switch, firewall, traffic aritimeter, dan juga beberapa scaling untuk bekerja di topologi yang berbeda. Sekarang kita bisa melihat beberapa topologi yang sederhana, tetapi jika kita bisa melihat di sini, komunikasi dengan host tidak mungkin karena tidak ada aplikasi yang mempunyai komunikasi. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi yang sederhana, yang mempunyai semua host yang bisa dikomunikasi dengan fungsi L2 switch. Sekarang saya akan menggunakan aplikasi java. Kemudian setelah selesai, saya akan menggunakan kontroler network. Kemudian setelah terakhir di install, kita bisa melihat bahwa H1 dan H2 bisa menggunakan satu sama lain, dan menggunakan satu sama lain. Oke, sekarang bagaimana jika kita mengubah fungsi menjadi firewall? Maksudnya saya ingin memblokkan H1 dan H2 untuk menggunakan. Jadi, saya akan menggunakan aplikasi aplikasi. Dan kemudian saya akan mengumpulkan aplikasi yang sama dari T-Burn. Dan kemudian setelah selesai, dengan cara yang sama, saya akan menggunakan aplikasi di kontroler network. Sekarang kita bisa melihat di sini, pada H1 dan H2 tidak bisa menggunakan satu sama lain. Karena kita menggunakan aplikasi kita. Sekarang kita ingin mengubah aplikasi ini menjadi penggunaan. Ini bermaksud saya hanya menggunakan aplikasi pertama, tapi bukan aplikasi yang lain. Jadi dengan hal yang sama, saya akan menggunakan aplikasi. Dan kemudian saya akan mengumpulkan. Dan kemudian setelah dikumpulkan, saya akan menggunakan kontroler network. Dan kemudian kita bisa melihat, setelah dikumpulkan. Sekarang H1 hanya bisa menggunakan H2 untuk satu kali saja. Ini bermaksud hanya satu paket yang diperlukan. Oke, sekarang bagaimana kalau H1 dikumpulkan dalam topologi berbeda? Sekarang kita mengubah topologi sedikit kompleks. Dan kita harus pastikan bahwa aplikasi kita juga bisa bekerja dengan topologi ini. Sekarang kita menggunakan aplikasi yang sama. Untuk membuat semua host bisa berkomunikasi. Jadi, hasilnya adalah jika kita test, komunikasi dengan host juga bisa. Jadi, maksudnya aplikasi yang sama juga bisa digunakan untuk topologi yang berbeda. Dan bagaimana ini berfungsi? Kita akan berbincang nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.